Hai kedatangan 406 ini pincang Oh iya hidupin cap ya mana cap kuncinya mana kita coba hidupin ya hidupnya juga susah oke hidup nah ini lagi mau di topoh ya tadi itu dicek topapuski masih ya kan terus injektor kita pindah-pindah masih yang sini selalu nomor ini ya Nah yang satu sama dua itu setelah-setelah tidak ada kompresi ya kalau kita tabut injektornya itu enggak harus sama selalu kalau nomor ini mau sampai mati tadi sudah dipinjemin busi yang satu dan dua tetap Hai injektor kita pindah tetap jadi kemungkinan ini kompresinya ya kompresinya yang lolos mati cep makanya kita mau buka headnya ya karena bukan dari coil bukan dari busi bukan dari injektor kemungkinan dari kompresi kalau kompresi itu kan dari packing headnya makanya melihat headnya ya makanya mau dibuka dulu semangat cepat intek sudah dilepas ya Hai lagi buka poli temi bel temi bel kita buka kelihatan ke impactnya sudah diangkat sudah dibuka bautnya mau diangkat headnya tadi biarlah lama buka kenal pot ya agak lama kita lihat ya kelihatan sih kebakar ya pakingnya kepanasan ya biar dibuka dulu terus-terus-terus-terus oke dah situ aja nah turun dulu coba pakainya hancur ya benar-benar nomor 2-3 lolos tuh ya 23 bener nih pecah nih lolos jadi kompresinya dari 2 ke 3 makanya pincang karena pakingnya jebol mungkin ganti paking aja bisa kelecet ya bisa pakai itu nanti nanti kita lihat tuh deh bangun apa enggak ya ini ya yang nyambung nih jadi paking kayaknya hancur nanti kita mau bubut aja mau dilihat aja kondisinya tukang bubut mau dibuka dulu lagi dibersihkan bloknya ya sama ruang bakarnya lagi dibersihkan ya habis ya udah di bersihkan sama mengawang tandanya masih ada gak bang masih ya habis ya ada adik lagi ada nggak panas ya soalnya melengkung udah dipasang dulu sama mengawati masih dibersihkan dulu itu keklet-klet nya terus nanti juga ini belum dibersihkan semua ya baru saladnya aja ini koin-koinnya itu ya jadi ini harus empuk nih ini harus empuk kanan tadi udah di apa sepertinya udah dibersihkan sama awang itu namanya HLA ya jadi buat setelan klep ke dia setelan klepnya otomatis ini lagi setelah dipasang kem sama knalpot manifold nanti kita pasang di mobil sudah dipasang sudah sudah dikencangkan 9 kg torsi lagi lapihin nanti ini sudah dipasang yang pecah kemarin sudah diganti baru nanti tinggal pasang selang ceklok doang terus bala dia lagi mau masang intek wang awang sama timing belt kenalpot kemarin bocor ya suaranya tapi udah diganti paking-pakingnya sama kit kenalpot sudah pasang intek manifold sekarang tinggal tutup klep mau dipasang sama mengawang tutup klep sudah tuh dipasang udah di silat ini koil udah-udah nggak bocor ya karena kemarin banyak oli juga di belakang mudah-mudahan udah nggak bocor nah kemarin juga digantiin ini sil apa namanya sweet oli bocor di situ oli sudah diganti lagi masang selang dari ato selangnya dipasang kenalpot udah ya rapot udah tambing bel udah awal dimasang kapal tambing bel sebentar lagi ini bisa dihidupin mau dihidupin ya aku sudah dipasang positifnya air radiator air radiator sudah diisi selang udah ya tambing bel udah habis ini mau dihidupkan nih pandel juga sudah lolernya masih bagus ya si pendel juga masih bisa tambing bel juga masih 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 bagus teringat nanti kita mau hidupkan sama Mang Awang Oke Oke yuk bensin bocor tuh belum kencangin hidup bensin bocor gimana tuh situ nah itu selang atas yang atas nah itu kendor kita hidupin lagi ya suaranya masih kasar karena HLA nya belum terisi oli ini rapotnya bocor di tengah nih lebih bawah ketukang kenalpot ya suara kenalpotnya nggak usah deh wang dihidupin aja lagi running dulu ya suaranya sudah mulai halus biar itu dulu deh ya biar halus dulu suaranya abone ol abone ol abone ol abone ol Panas ya? Ya, biarkan terus ya Sampai fan-nya nyala Sepat radiatornya Sudah halus ya Saya sudah pakai AC Biar fan-nya nyala Nanti habis ini kita pasang filter Terus kita coba Pasang ban juga Ya, pasang ban, cover Dan kita test jalan Tadi pas hidup tuh bocor ya Bagian bawahnya Ini nih, bolong ternyata Tadi kecil Tapi pas dibersihin Walaupun bolong Untung kita dapat nih Eksingapur nih Eksingapur mantap Nanti kita pasang Pipanya yang eksingapur Jarang-jarang ada ya Tapi keburu dapet Nanti tinggal pindahin selang doang Top Kita mau pasang lagi Sama Bang Awang Jadi posisi selangnya tuh Dari elbow belakang Kesini nih Ke coolernya matic ya Dari elbow ke cooler matic Itu posisi selangnya Ini lagi dipasang di bawah ya Nggak bisa lihat Sama Bang Awang Nah ini kan Jadi selang yang ke cooler matic gitu ya Pipanya Jadi Dari bocor Mudah-mudah sekarang sudah oke ya Mau dihidupin lagi Sudah dihidupkan Nah tadi natas disini Natasnya nih Tadi tes 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 netes Karena silahnya Harusnya sih udah Udah enggak harusnya ya Lagi running lagi Jadi Saya lagi ya Jadi selang tuh harus Panas semua Selang ini harus panas Kadang-kadang itu Suka manfaat Kalau manfaat nanti Tetap panas lama-lama Karena dia tidak sirkulasi Ke itu ya Gimana Ketabung gitu Reservoir Terus berasap Nah terus ini harus panas Ini yang Selang-selang semua Yang ke Radiator itu harus panas Pokoknya harus panas aja Kalau enggak itu manfaat Nanti bahaya ya Kalau misalkan selang ini Maksud Terus panas yang ke cooler Nanti netiknya rusak Jadi harus panas Semuanya Pokoknya yang berhubungan dengan Air radiator Mau besar Mau kecil Dia harus panas Selangnya Oke kita coba Mobilnya Oke kita coba Mobilnya ya Ini otomatik D8 ya Tahun 97 Kalau Suhu Segitu Normal ya Mudah-mudahan Jangan naik lagi Segitu aja Cukup Ya Metiknya Ada hentakan Tapi ya sedikit aja Masih enak Masih wajar Masih mantap Tenaganya juga enak ACnya cukup dingin Nah kalau yang D8 itu Yang pertama Remnya itu Sangat pakem Puas banget Ya Suspensi cukup enak Rem sangat pakem Ya Ya enak sih Kalau D8 Kalau dirawat Itu Yang metik Itu Enak banget Ya Cuma ya Ini kan CC nya Gede Jadi Kalau Dipake Harian Dan Jalanan Macet Bensinnya Lumayan Kalau Jalanannya Lancar Si Bensinnya Biasa Tapi Kalau Macet Ya Lumayan Ya Banyak Bensinnya Enak Enaknya Buat Luar kota Ini Mantap Oke ya Suhunya Sudah oke lah Suhunya normal Ya itu aja ya Terima kasih Sudah Mantengin Kambil motor Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Macet Kayaknya Disana Kita Balik Arah Sampai jumpa lagi